Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Meski sempat jalan di tempat rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akhirnya masuk dalam program legislasi nasional 2021. RUU yang bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual ini masih ditentang oleh sejumlah pihak. Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU-PKS terus mengalami tarik ulur. Setelah sebelumnya batal disahkan pada tahun 2020, RUU-PKS masuk dalam prolegnas tahun 2021 dan akan mulai dibahas pada bulan April. Panitia kerja pun akan segera dibentuk meski masuk dalam prolegnas, pembahasan RUU-PKS akan dimulai dari awal. RUU-PKS ini sudah masuk prolegnas prioritas 2021. Tinggal prolegnasnya disahkan di paripurna, baru prosesnya berjalan. RUU-PKS ini diusulkan oleh badan legislasi. Tiga fraksi yang mengusulkannya. Fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, dan fraksi PKB. Panjanya akan kita bentuk untuk proses penyusunan. Jadi memang harus dari awal lagi, karena ini tingkat satu, tidak carryover. Nah, kita sudah melakukan sekali RDPU, dan kemudian kita akan melakukan RDPU beberapa kali. Kita ingin mendapatkan perspektif. Pembahasan RUU-PKS pun akan terfokus pada enam perubahan mendasar dari draft sebelumnya. Di antaranya adalah definisi hasrat seksual yang harus dirubah, kontrol masyarakat terkait pelecehan fisik dan non-fisik, pasal terkait pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, hingga perbudakan seksual. Sementara itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang sejak awal menolak sejumlah pasal dalam RUU-PKS meminta pasal-pasal kontroversial tidak lagi dimasukkan dalam draft yang baru. Bahkan, mereka juga meminta nama RUU diubah. Padahal RUU-PKS ini dinilai sangat penting, pasalnya saat ini kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP yang hanya mengklasifikasikan dua jenis kekerasan, yakni perkosaan dan pencabulan. Berbagai ragam jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, dan juga kalaupun ada pencantumannya, definisi-definisinya masih terlalu sempit, sehingga tidak dapat mengakomodir pengalaman-pengalaman dari perempuan korban kekerasan seksual. Ini menyulitkan mereka untuk mengakses keadilan. Sedangkan menurut data Komnas Perempuan Kekerasan Seksual terhadap wanita termasuk tinggi, pada tahun 2019 Komnas Perempuan menerima 4.898 laporan kekerasan seksual. Pada tahun 2018 Komnas Perempuan menerima 5.280 laporan kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat data laporan kekerasan seksual menurun. Tercatat 1.279 laporan masuk ke Komnas Perempuan. Kebijakan berdiam di rumah membuat korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melapor. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.